Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, sebuah kepastian adalah datangnya hari akhir Semua makhluk akan binasa dan nantinya akan dihisap dan dimasukkan salah satu di antara dua tempat Yaitu surga atau neraka Hal ini sesuai firman Allah SWT Dan peliharalah dirimu dari api neraka Telah disediakan untuk orang-orang yang kafir Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 131 Penghuni kedua tempat ini bergantung amalan selama hidup di dunia Tidak ada yang tidak memimpikan surga sebagai tempat terakhir Namun bagi kaum wanita haruslah berhati-hati Pasalnya wanita yang menjadi penghuni neraka paling banyak Ini dia sabda Rasulullah tentang wanita lebih banyak yang masuk neraka Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Surga adalah tempat nikmat dari segala nikmat yang pernah ada Berbanding terbalik dengan neraka yang penuh dengan siksaan Sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Meliharlah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasat Yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran Surah Tamrin Ayat 6 Tentu tak ada yang mau berakhir di dalam neraka Namun Rasulullah pernah bersabda bahwa wanita lebih banyak ada di dalam neraka Aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah Fukora Orang-orang fakir Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita Hadis Bukhari dan Muslim Apa yang menyebabkan wanita banyak menjadi penghuni neraka? Perihal wanita menjadi penghuni neraka yang lebih banyak karena menampakkan keindahan tubuhnya Dan sesuatu yang tidak harus ditampakkan di depan bukan mahrum Rasulullah pun menyebutkan dalam sabdanya Wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang Melenggak-lenggaukan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya Kepala mereka seakan-akan seperti punduk unta Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapatkan wanginya syurga Padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalan sekian dan sekian Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Mereka yang dimaksud disini adalah wanita-wanita yang senang ketika menampakkan perhiasannya Padahal Allah sudah melarangnya Katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 Sahabat Beriman Dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi Rahimahullah menjelaskan Tentang perbuatan yang menyebabkan wanita mendapat laknat dari Allah SWT Termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat Adalah menampakkan hiasan emas dan permata yang dipakai oleh mereka Memakai minyak wangi dengan yang sumpahnya jika mereka keluar rumah Padahal Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat Hal ini sesuai dengan firmannya Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Agar hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran Surah Al-Ahsab ayat 59 Dalam riwayat lain, Rasulullah juga pernah bersabda Tentang sedikitnya perempuan menjadi penghuni syurga Dari Imran bin Husandia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya penduduk syurga yang paling sedikit adalah wanita Hadis riwayat Muslim dan Ahmad Mengenai hadis ini, Imam Qurtubi berpendapat bahwa Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk syurga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka Kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan dunia Dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka Dan mudahnya mereka ditipu dengan kesenangan-kesenangan dunia Yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum laki-laki dari akhirat Disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewangan terhadap agama Dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat Masuknya neraka seorang wanita Disebabkan oleh perbuatan kufurnya Bukan kepada Allah tapi kufur kepada suaminya Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW Dalam riwayat Abdullah bin Abbas RA Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Saya diperlihatkan neraka Saya tak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita Mereka bertanya Kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda Dikarenakan kekufurannya Lalu ada yang berkata Apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab Kufur terhadap pasangannya Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun Kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan Maka dia akan mengatakan Saya tidak melihat kebaikan sedikitpun dari Anda Hadith Sriwayat Bukhari Kufur yang dimaksudkan adalah tidak mau memenuhi kewajibannya kepada suami Hadith ini sebagai pengingat kepada kaum wanita Bahkan hal ini seperti sudah menjadi sifat wanita Yang jika suaminya tidak menuruti kemauannya satu kali Padahal sebelumnya semua keinginannya dipenuhi Ia akan mengatakan suaminya adalah suami yang pelik Rasulullah mengetahui banyaknya penghuni neraka adalah kaum perempuan Oleh karena itu beliau menyuruh para wanita untuk berseduka Hal ini sesuai hadis beliau Dari Abu Said Al-Qudri R.A Dia berkata Rasulullah S.A.W. keluar waktu Id Adha atau Id Fitri Dan melewati para wanita dan bersabda Wahai para wanita keluarkanlah sodokoh Karena saya perlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian Mereka berkata Kenapa wahai Rasulullah Beliau bersabda Kalian sering mengumpat Dan mengingkari pasangan Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan anda semua Dibandingkan seorang laki-laki yang cerdas Mereka bertanya Apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah Beliau menjawab Bukankah persaksian syahada seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki Mereka menjawab Ya Beliau melanjutkan Itu adalah kekurangan akalnya Bukankah kalau wanita itu haid, tidak sholat, dan tidak berpuasa Mereka menjawab Ya Beliau mengatakan itu adalah kekurangan agawanya Hadis Riwayat Bukhari Perbuatan-perbuatan perempuan yang menyeret mereka ke dalam neraka tak sampai di situ Ia akan menyeret kaum laki-laki Hal ini karena perempuan adalah godaan syahwat yang kuat Hal ini dapat mengguncangkan iman seorang yang kuat sekalipun Godaan paling kuat bagi seorang laki-laki adalah perempuan Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah sahabat beriman Itulah beberapa hadis yang menjelaskan alasan wanita menjadi penghuni terbanyak neraka Karena Rasulullah sudah menyampaikan alasan-alasannya Bahkan Allah juga sudah menyebutkan dalam firmannya Hendaklah kita menghindari ciri-ciri wanita yang akan menjadi penghuni neraka Dalam hadis Rasulullah beliau menggambarkan betapa harus berhati-hatinya kita ketika keluar rumah Sesungguhnya wanita adalah orat Maka jika dia keluar rumah syetan akan mengikutinya Menghiasinya agar menjadi fitnah bagi laki-laki Dan keadaannya yang paling dekat dengan robnya Allah SWT adalah ketika berada di dalam rumahnya Hadis Riwayat Ibnu Kusaima, Ibnu Hiban dan Al-Tabrani Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya